Halo sahabat pecinta alur cerita film, ketemu lagi dengan Story Channel, masih dalam serial yang sama di episode ke-11 film Pedang Bernoda Dera Kerajaan. Tidak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Cikidot Action Film dimulai dengan dua kelompok orang yang sedang bertarung hanya karena saling mengejek. Lalu, datanglah Biksu Silih dari Wutai, melerai perkelahian mereka. Tidak lama kemudian, muncul dua orang lagi. Rupanya, orang-orang itu adalah peserta yang akan hadir ke Gunung Tai untuk mendapatkan ketua aliansi Wulin di Gunung Tai. Di tempat lain, King King memberikan sup daging kepada teman-temannya. Hanya saja, selain Cheng Zee, yang lainnya cuma kebagian kuahnya saja. Di tempat lain lagi, Komandan Pasukan Prajurit yang kemarin telah bertobat, kini berencana merebut ketua aliansi. Di tempat yang lain lagi, Guru Cheng didatangi oleh beberapa orang. Mereka merekomendasikan Meng Bofei dari Perguruan Bambu Hijau untuk menjadi ketua aliansi. Maksud mereka adalah, Guru Cheng membantu mereka mendapatkan kursi ketua. Tetapi, Guru Cheng berkata, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan politik. Lalu, Meng Bofei menemui Komandan Prajurit dan mengajaknya untuk mendukung dirinya. Dengan senang hati, orang itu pun menyetujuinya. Pada malam harinya, mereka membuat jamuan makan untuk tamu dan undangan yang hadir. Walau di awalnya ada sedikit perselisihan, namun akhirnya mereka bisa makan dan minum sesuka hati mereka. Setelahnya, Guru Cheng dan Cheng Zee berbicara empat mata tentang aliansi antara memberontak atau tidak. Di tempat lain lagi, King King sangat bersemangat membuat teh untuk Cheng Zee. Tapi, setelah ditunggu-tunggu sekian lama, sampai-sampai King King terkantuk-kantuk, Cheng Zee belum juga kembali. Lalu, King King berinisiatif untuk menemui Cheng Zee. Di tempat lain, ternyata Cheng Zee sedang minum teh bersama Nona Jiu. Cheng Zee bercerita tentang kaisar Cheng Zee yang menyebabkan Nona Jiu nampak grogi dan tanpa sadar. Dan tanpa sadar, tangannya terbakar. Cheng Zee langsung mengelus-ngelus tangan Nona Jiu. Tanpa diduga, King King datang ke sana dan terbelalak melihatnya. Pantas saja Cheng Zee begitu lama. Rupanya dia ada kencan dengan Nona Jiu. King King langsung ngambek dan menutup pintu meninggalkan Cheng Zee di luar. Di luar pintu, Cheng Zee memasak air untuk membuat teh. Setelah sedikit mengeluarkan jurus rayuan gombalnya, akhirnya, King King tidak lagi marah dengan Cheng Zee. Keesokan harinya, Cheng Zee berbicara dengan kedua pamannya. Cheng Zee mengatakan kalau dia tidak menginginkan menjadi ketua aliansi. Kedua pamannya menceritakan tentang ayahnya untuk memotivasi Cheng Zee. Pamannya juga berkata, kalau ketua aliansi dipegang oleh orang yang salah, bisa-bisa menimbulkan perpecahan di Wulin. Tidak lama kemudian, King King datang ke hutan bambu untuk menemui Cheng Zee yang sedang latihan. Sejenak dia berdiri memperhatikan Cheng Zee. Lalu dia pergi karena tidak ingin mengganggunya. Scene selanjutnya, menampilkan Bibi An yang sedang berbelanja di pasar. Dia dihadang oleh seseorang saat dia mau pulang ke rumahnya. Orang itu berkata, kalau suaminya Bibi An merindukan dia dan putrinya. Bibi An melempari orang itu dengan telur, lalu kabur. Setibanya di penginapan, Bibi An segera menyuruh rekan-rekannya untuk pergi ke Gunung Tai secepatnya. Di tempatnya, An Jiang Yang, kepala pasukan kaisar, memerintahkan untuk segera menangkap Bibi An dan rekan-rekannya. Kembali ke Gunung Tai, mereka mulai menjabarkan misi dan pisi, dari aliansi Bulin di Gunung Tai. Sebagian orang merekomendasikan Meng Wofei dari perguruan Bambu Hijau untuk menjadi ketua aliansi. Sedangkan sebagian yang lainnya merekomendasikan Cheng Zee. Mereka ingin menunjukkan kehebatan masing-masing pihak. Hingga Cheng Zee harus turun tangan menghentikan mereka. Salah seorang paman Cheng Zee memperkenalkan Cheng Zee. Dia mengatakan bahwa Cheng Zee adalah putra satu-satunya Jenderal Yuan Chong Huan. Meng Wofei ingin menguji kekuatan Cheng Zee. Tapi kemudian, dia pergi dengan menahan rasa sakit dan rasa malu. Tiba-tiba, datang seseorang dari atap dan menantang Cheng Zee untuk bertarung. Dan, filmnya pun bersambung. Itulah rangkuman alur cerita film Pedang Bernoda Darah Kerajaan episode ke-11. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.